Intro Shalom, kembali lagi kita berjumpa di dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 29 Juli 2022 Kiranya pada hari ini kita semua di dalam keadaan yang sehat Dan selalu dalam lindungan Tuhan Baiklah sebelum sama-sama kita merenungkan firman Tuhan Yang terambil dalam Hosea pasal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 Dan tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Sebab aku ini Allah dan bukan manusia Sebelum itu mari kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan kita Allah Bapak kami dalam surga yang penuh kasih dan penuh rahmat Yang bersyukur pada pagi hari ini kami bisa membangun Dan menikmati hari baru yang Tuhan sediakan buat kami Terima kasih Tuhan buat berkatmu dan penjagaanmu selama istirahat kami Pada pagi hari ini Tuhan kami sama-sama mau merenungkan kebenaran firmanmu Biarlah kiranya kuasa rohmu menguasai hati dan pikiran kami Sehingga kami bisa mengerti dan memahami firmanmu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur Amin Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel Ketika Israel masih muda kukasihi dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu Makin kupanggil mereka makin pergi mereka itu dari hadapanku Mereka mempersembahkan korban kepada para baal dan membakar korban kepada patung-patung Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku Tetapi mereka tidak mau insyap bahwa aku menyembuhkan mereka Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dengan ikatan kasih Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Ashur akan menjadi raja mereka Sebab mereka menolak untuk bertobat Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka Akan memusnahkan palang-palang pintu mereka Dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka Umatku betah dalam membelakangi aku Mereka memanggil kepada baal dan berhenti meninggikan namaku Masakan aku membiarkan mereka Hai Efraim Menyerahkan engkau hai Israel Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma Membuat engkau seperti Zeboim Hatiku berbalik dalam diriku Belas kasihan ku bangkit serentak Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu Tidak akan membinasakan Efraim kembali Sebab aku ini Allah dan bukan manusia Yang kudus di tengah-tengahmu Dan aku tidak datang untuk menghanguskan Mereka akan mengikuti Tuhan Ia akan mengaum seperti singa Sungguh ia akan mengaum Maka anak-anak akan datang Dengan gemetar dari barat Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir Dan seperti merpati dari tanah Asyur Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka Demikianlah firman Tuhan Amin Tema perenungan kita Sebab aku ini Allah dan bukan manusia Atau dalam bahasa Toraja Belana aku motu puang matua Tangia tolinu Tuhan itu pengasih dan penyayang Panjang sabar dan besar kasih setianya Tertulis dalam kitab Masmur 145 ayatnya yang ke-8 Mengapa Allah sungguh mengasihi kita? Karena Allah sesungguhnya tidak menghendaki kita binasa Dalam sejarah pembebasan Israel dari Mesir Bangsa itu selalu memberontak Tidak mengindahkan amanat Allah Bahkan mereka membuat berhala untuk disembahnya Tetapi Allah tetap mengasihi mereka Allah memang menghukum mereka Tetapi hukuman itu adalah untuk mengingatkan agar bangsa itu kembali bertobat Dan Allah akan mengampuninya Dari berbagai pelanggaran dan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel Sebenarnya mereka tidak layak lagi untuk dikasihi Tidakkah seharusnya Tuhan murka dan meninggalkan bangsa itu? Karena mereka selalu seringkali diingatkan tentang pelanggaran mereka Namun selalu saja mengulanginya Ternyata Tuhan tidak merancang hukuman bagi umatnya Dalam bacaan kita dikatakan Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu Tidak akan meminasakan Efraim kembali Sebab aku ini Allah dan bukan manusia Yang kudus di tengah-tengahmu Dan aku tidak datang untuk menghanguskan Di ayatnya yang ke-9 pembacaan kita Kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas Kasihnya dinyatakan berdasarkan otoritasnya sendiri Sungguhnya kita sering berbuat dosa Dan mendukakan Allah Namun kasih Allah yang tak terbatas Tidak pernah berkesudahan untuk hidup kita Di dalam Galatia Pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 ditegaskan Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang Itu juga yang akan dituainya Karena itu bertobatlah Dan peliharalah pertobatan itu Untuk tidak berbuat dosa lagi Amin Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini Kiranya firman yang kita dengar Dapat tumbuh subur di dalam kehidupan kita Mari kita bersatu dalam doa Allah Bapak kami di dalam sorga Kami bersyukur untuk kesempatan ini Kami bisa sama-sama untuk belajar Akan kebenaran firmanmu Tolong kami Tuhan Untuk mengaplikasikan firman yang telah kami dengar ini Di dalam kehidupan kami pribadi Tuhan kami juga memohonkan penyertaanmu Di dalam setiap kehidupan kami Umatmu dimanapun kami berada Dan apapun aktivitas kami pada hari ini Berkati setiap kami Bapak Berlah kiranya kami selalu dalam perlindungan kuasa roh kudusmu Berkati juga setiap kami mungkin Tuhan Yang dalam kelaman tubuh Tuhan tolong dan pulihkan Bapak Yang dalam keduka Tuhan hiburkan Yang dalam sukacita Tuhan tambah lagi berkali-kali lupat Ini doa cuapan syukur kami Bapak Berkati umatmu Berkati gerejamu Berkati setiap hambamu yang melayani Bapak Berkati juga setiap majelis jemaat Dan juga anggota jemaat Serta pengurus-pengurus OIG di dalamnya Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami panjatkan doain Amin Shalom Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax